Ini adalah wilayah laut Indonesia saat ini. Setidaknya sejak 1982, seluruh dunia mengakui wilayah laut ini sebagai teritori sah milik Indonesia. Apa yang terjadi sebelum tahun 1982? Pada awalnya, wilayah laut Indonesia sangatlah sempit dan terbatas. Sejak awal proklamasi, wilayah negara Republik Indonesia ini digambar, dan diakui dunia berdasarkan Ordonasi Hindia-Belanda pada 1939. Dalam peraturan zaman Hindia-Belanda tersebut, diatur bahwa setiap pulau di Nusantara itu ternyata dipisahkan oleh laut di sekelilingnya. Dan setiap pulau hanya memiliki laut sejauh 3 mil dari garis pantai. Artinya, setiap kapal asing dapat dengan bebas berlayar di laut-laut yang memisahkan pulau-pulau di Nusantara. Saat itu, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Flores, Laut Arafuru, dan Laut Sulawesi adalah laut bebas, atau perairan internasional. Sehingga setiap negara dapat dengan bebas melakukan kegiatan apapun di laut-laut ini, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan Indonesia. sebab pada dasarnya, laut tersebut bukanlah milik Indonesia. Situasi ini membuat Indonesia terkurung oleh lautan. Padahal negeri ini memiliki 17 ribuan pulau yang tersebar di mana-mana. Hal ini membuat geram perdana Menteri Indonesia kala itu. Sehingga pada 1957, Juanda Kartawijaya mendeklarasikan bahwa kelautan yang terletak di antara pulau-pulau di Indonesia, adalah milik Indonesia. Deklarasi ini kemudian dikenal dengan Deklarasi Juanda. Seluruh dunia tentu saja tidak senang mendengar keinginan Indonesia ini. Negara-negara maritim besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, juga oleh Belanda dan Australia, dengan keras menolaknya. Namun Indonesia bersikeras untuk menetapkan wilayah lautnya. Perjuangan pertama Indonesia untuk mendapat pengakuan internasional dengan mengikuti Konferensi Hukum Laut, tahun 1958, di Genewa, Swiss. Hasilnya, gagal. Dua tahun kemudian, Indonesia kembali berjuang dalam Konferensi Hukum Laut Kedua, di tempat yang sama, namun hasilnya tetap gagal. Dunia internasional masih menolaknya. Tiga tahun setelah penolakan Deklarasi Juanda di Swiss, Perdana Menteri Juanda Kartawirya, terkena serangan jantung, dan wafat. Sejak ditolaknya usulan Indonesia tentang kedaulatan laut, kegiatan di Laut Indonesia tentu saja masih bebas dilakukan oleh siapa saja. Pada Oktober 1982, PBB kembali melakukan Konferensi Hukum Laut Ketiga di Jamaika. Saat itu, seorang diplomat Indonesia bernama Hashim Jalal, dan Mohtar Kusuma Atmaja, ternyata meneruskan apa yang telah diperjuangkan oleh Juanda. Ini adalah momentum penting bagi Indonesia. Dalam konferensi itu, barulah Deklarasi Juanda diakui dalam Konvensi Hukum Laut. Butuh waktu 22 tahun bagi Indonesia, agar diakui sebagai negara kepulauan oleh Konvensi PBB. Namun hal tersebut hanyalah pengakuan dalam hasil konvensi, dan negara-negara di seluruh dunia tidak menandatangani dan menyetujui hasil tersebut. Artinya, laut Indonesia masih wilayah bebas tak bertuan. Barulah pada tahun 1994, ada 60 negara yang meratifikasi Deklarasi Juanda, dan hal tersebut membuat Indonesia dengan wilayah lautnya, diakui secara internasional. Hal ini mempertegas posisi Indonesia sebagai negara kepulauan, dengan wilayah laut yang sangatlah luas. Tidak ada negara di dunia ini yang memiliki keunikan seperti Indonesia. Sejak Deklarasi Juanda diumumkan pada 1957, dibutuhkan perjuangan selama 37 tahun, agar seluruh dunia mengakui keberadaan laut Indonesia seperti saat ini. Hasil Deklarasi Juanda ini juga membawa Indonesia sebagai negara yang memiliki laut terluas ke enam dunia, setelah Inggris, Rusia, Australia, Amerika Serikat, dan Perancis. Namun, hingga saat ini, perekonomian Indonesia masih saja ditopang oleh kegiatan ekstraktif sumber daya alam yang berbasis darat, seperti pertambangan. Padahal, dengan luasnya laut Indonesia, negeri ini berpotensi menghasilkan setidaknya, 6 juta ton ikan per tahun. Tetapi kontribusi ekonomi dari perikanan hanya 3 persen saja bagi negara. Kemewahan laut yang susah payah diraih ini, sepertinya masih dinikmati oleh orang lain. Selamat menikmati oleh kubat! Pada tahun 1960, masa depan lebih baik untuk kita. Apa yang baru saya beritahu tentang hal-hal ini, hal-hal ini, hal-hal ini, hal ini, hal ini, hal ini, hal ini, hal ini.